104.9 Mitra FM Purwokerto All Day All Heat Islami Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Yang agak gede, tapi di pinggir jalan besar Gak ada tetangga ya Pak ya? Ada, tapi gak ada tegur sama Kalau jalan besar biasanya rumahnya untuk buka toko Oh ya betul, ya Gak enak, meskipun rumahnya lebih besar Tapi gak ada tegur sama Ya pokoknya itu hanya Ya secara fisik berdamping Tapi tidak ada keakraman Tidak ada kunjung-kunjung dan seterusnya Barangkali itu kurang Nah itu colo Jadi memang kita Selalu berjala Selalu berhubung Bahkan kita berdoa pun Kita juga gak bisa Doa misalnya minta abun untuk diri sendiri Kita selalu kalau Kita selalu Kita minta abun untuk Kami atau kita semua Kita semua itu yang keluar dari kita Sudah dari kita dari seluruhnya Nah bahkan mungkin kalau Secara umum lagi Kita berdoa minta abun untuk Semua orang Islam Kita minta abun untuk semua orang Islam Kita gak akan abun, tapi kita minta doakan Minta diduakan Atau mendoakan maksud saya Sebagaimana di ibadah haji itu Itu doa untuk semua sebenarnya Bukan hanya untuk yang beribadah Doanya pasti untuk Keselamatan bangsa dan seterusnya Sebagaimana mungkin Sebenarnya kita yang sedang berhaji ke Mereka juga berdoa untuk Masyarakat Indonesia secara keseluruhan Atau mungkin secara Orang mati selamat di seluruh dunia Nah itu yang pertama Yang kedua Kenapa kita harus membantu orang lain Agar kita dibantu Allah Jadi kalau kita ingin dibantu Allah Kata kuncinya adalah Menolong orang lain Kalau kita ingin dibantu Allah Maka kita harus membantu orang lain Nah selain tadi pertimbangannya Bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri Pertimbangan kedua adalah Segala nikmat yang diberikan Allah Kepada kita ini kan Tidak terhitung Tidak terhitung Harunia-harunia yang ada di diri kita Baik yang menemukan tubuh kita Kesehatan Kemampuan Kesempatan Ilmu Umur yang sudah diberikan Allah kepada kita Itu pada dasarnya kan Tidak untuk dinikmati sendiri Tidak untuk dimonopoli sendiri Oleh karena itu Nikmat itu akan lebih Optimal Lebih Apa ya Ya lebih Dirasakan Manfaatnya Kalau kita mau berbagi Mau peduli Itulah kenapa kemudian Sebagaimana teman-teman kita bahas Waktu Akhika Atau kurban Perses Akhika Bahwa orang yang berkurban Sesungguhnya adalah Dia Melahirkan rasa syukur Atas risiko yang sudah diberikan Allah Dengan cara Menyumumat Intinya begitu Nah Kesadaran untuk berbagi Penduli sesama Dan sebagainya Yang tadi Dari nikmat yang sudah kita berikan Yang kita dapat Tentunya dari Allah Dan kita berikan kepada orang lain Bisa diwujudkan misalnya dalam hal-hal yang kecil Tidak hanya besar Jadi kita juga harus latihannya langsung yang banyak Tidak Tapi mulai dari yang kecil Mudah Sederhana Dan dibiasakan Dan dibiasakan Setiap ada Kesempatan Nah ini insya Allah akan membentuk Pribadi kita Menjadi orang yang Kalau bahasa bagi masa itu Loman Bahasa berikutnya Dermawan Nah untuk menjadi Dermawan Membang tenaga Coba bayangkan Tadi bagi Atau bagi siap Kalau di komplek kita Di masjid dekat rumah kita Tidak ada yang mau bantu Tetel Iya tetel yang Teng-teng Iya Bagi bagi ini Gimana loh Menolong Terhadap orang-orang yang Kaya sekalipun Nah Petugas tetel itu adalah Dia membantu dengan tenaga Dengan kesempatannya Dengan waktunya Kemudian juga Kita bisa membahagiakan orang lain Yang terdekat dengan diri kita Mungkin orang tua kita Saudara kita Anak kita Dan seterusnya Jadi Orang yang Dermawan Jangan bergurau Yang baru Lalu Memberikan duit Tidak Tapi bisa Memberikan informasi Memberikan Kepuasan kepada orang lain Memberi kebahagiaan kepada orang lain Menyelangkan orang lain Itu kuncinya Allah Tiap lagi Makan lagi Tiap lagi Jadi Allah itu akan Senantiasa membantu Seorang hamba Selama hamba tersebut Mau bantu Saudaranya Insya Allah Dengan cara begitu Dengan kita menjadi orang yang Dermawan Yang gampang Membantu Ada kebahagiaan Yang nampil Dengan kita Ada kebahagiaan Ada kebahagiaan Ada kebahagiaan Kebahagiaan Terdatang 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 Dermawan itu Satu dekat dengan manusia Kemudian dekat dengan Allah Dekat dengan surga Dan jauh dari nerah Itulah orang yang senantiasa Suka membantu Suka memberi Sebaliknya orang yang Pasir Yang pelit Medit Itu jauh dari manusia Jauh dari Allah Jauh dari surga Dan dekat ke nerah Begitu Pak Adel Itulah cara kita untuk ditolong Nanti di sesi kedua Bagaimana Kenapa Kita perlu menolong Allah juga Jangan cuma ditolong Allah Tapi kita Menolong Itu yang akan kita bahas Berikut Luar biasa Oke buat Biklamers Yang moga kamu Oleh Diketulah 1326 15 15 20 20 Dikawat Whatsapp Mau bertanya Apapun Yang bisa Biklamers Diketerima kali ini Adalah Diketulah Allah Diketulah Diketulah Mana Ketatulah Ketulah 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 Bahkan ada hadis Yang menyatakan Jika kalian lupa Sesuatu Maka bersolawat Ketulah Insya Allah Dengan bersolawat Itu kita Hatinya Akan selalu Hidup Ini dipahami Dalam sebuah hadis Perumpamaan Orang yang Berzikir Jadi Salawat Ini kan bagian Diketulah Jadi Perempuan orang Yang berzikir Dengan orang Yang tidak berzikir Itu adalah Seperti orang Yang masih hidup Dengan orang Yang mati Dapatkan kecerahan jiwa Dengan ilmu agama Dan ahlak mulia Berbagai kajian Tentang permasalahan hidup Dan masalah Keseharian Dari sudut pandang Islam Akan Anda dapatkan Di Beranda Islami Setiap hari Kamis Jam setengah Lima sore Hanya di Mitra FM Purwokerto Maha sabah cinta 104.9 Mitra FM Purwokerto All day All heat Islami Dari yang terdua jalan Dari yang terdiri 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 Masih bersama Adel dengan Pak Ustadz Ya Ketika Dengan tema Kali ini Dari yang terdiri Dari yang terdiri Ya Betul Allah Dari yang Sebelum Lanjutin Apa Ada yang terdiri Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mau bertanya Untuk menolong Sesama itu Apakah orang yang Berdekat dulu Atau orang yang Membutuhkan dulu Ya Pertanyaannya Agak sulit ini Memang ini Sering ditanyakan Jadi Kita Punya tetangga Punya saudara Kemudian saudara itu Sesama agama ada Tidak agama ada Tetangga dan tetangga dekat Saudara itu Saudara dekat segera Jawabannya adalah Dilihat dari Kedekaan itu yang paling dekat Dan yang paling Untukkan Misalnya kita punya dua Punya saudara Membutuhkan Punya tetangga membutuhkan Maka Sebaiknya terutamakan saudara Dan membutuhkan Kalau kebetulan tetangganya itu juga saudara Sudah dicari Saudara yang tetangga Atau tetangga yang saudara Begitu Memang kalau saya berbadi sih Kita perlu Klasifikasikan Padahal hanya Kita menganggarkan Sudah terutamakan saudara Ada Ada Kan kadang-kadang mungkin ada Saudara kita yang sedang Mungkin Sakit Atau apa Ya itu tentu saja Tingkat kebutuhannya lebih berusia Daripada yang tidak Akhir Ya betul Nah kalau ada tetangga Misalnya punya tiga tetangga nih Tetangga yang satu bukan saudara Tetangga yang satu Saudara Tetangga yang satunya lagi Tetangga jauh Saudara plus muslim Kalau yang ini non muslim tetangga jauh Bukan saudara Nah Saudara seagama Apalagi saudara Dekat Masih ada hubungan Dan Kalau kita Membutuhkan Jadi Mau silakan Tentu saja yang paling Membutuhkan Dan Lebih Dekat Mana yang lebih dekat Dan Punya hubungan Saudara Barangkali seperti itu Berarti kita harus Menfilter ya Iya Menyeleksi Seja dari hubungan Ada saudara Kita utamakan Saudara dekat Membutuhkan Dan Tapi kalau ini Misalnya Sedap tidak membutuhkan Berarti ya Tetangga Kalau ada dua tetangga Yang terdekat Nah mungkin Yang terdekat dari kita Itu mana Karin kiri Depan Kalau yang jauh Biar yang lain Oh iya Oke baik Terima kasih Buat Pak Nisha Dan Buat Pak Nisha Yang menggabung Masih ditunggu Di 081326151049 Jadi gimana Pak Kita apakah bisa Tolong Allah Pak Saya mau tahu Nah Makan Kita selalu pikirnya adalah Kita selalu ditolong Allah sama Allah Iya Kenapa kita juga Bisa menolong Allah Apa maksudnya Jadi ungkapan Menolong Allah Atau membantai Allah Itu memang Kelihatan Kejir Iya betul Karena biasa Di telinga kita Bagaimana mungkin Manusia itu bisa Menolong Allah Padahal Allah itu Tuhan yang maha kuasa Yang maha menolong Bahkan kita Juga berdoa kepada Allah Supaya Allah menolong kita Tapi ternyata ada Utapan itu Dan diberitakan oleh Allah Yaitu dalam Al-Quran Surat Muhammad Ayat 7 Kita baca kan Al-Quran 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 Jika kalian menolong Menolong Allah Maka Allah akan Menolong kita Jadi Diharapkan dengan Menolong Allah Bahasanya Nanti Allah akan Menolong kita Dan Meneguhkan Posisi kita Memudahkan Langkah Nah Tentu saja Pertanyaan selanjutnya Adalah Apa dan bagaimana Yang dimaksudkan Menolong Allah itu Jadi sekali lagi Menolong Allah itu Adalah sesuatu Yang mungkin Dalam pengertian Kita Memang Diberitakan oleh Allah Untuk menolong Allah Nah Apa konteksnya Yang dimaksudkan Dengan menolong Allah itu Adalah Bagaimana kita Berusaha Dalam hidupan Sehari Dengan penuh Kesungguhan Untuk melaksanakan Ajaran Agama Itu menolong Allah Sebenarnya Misalnya tadi kan Allah itu Memerintahkan Kita berkorban Enggak Nah Kemudian Ada orang Tetangga kita Lebih aktivis Meskipun Seorang kali Dia Mau Menjadi Panitia Mau jadi tenaga Tukang kedel Mau Membagi Mau jadi sukarela Itu sebenarnya Orang seperti ini Sedang menolong Allah Karena Dengan usaha dia Akhirnya Orang yang berkorban Semakin mudah Nah Itu contoh Itu sebenarnya Kegiatan menolong Allah Menolong Allah Dalam pengetian Supaya Di dalam Masyarakat kita itu Syikah berkorban Itu berjalan dengan baik Karena orang yang Mau jadi rela Meskipun dia Tidak berkorban Tapi dia jadi rela Ya kan Menolong Allah itu Maka Jangan sampai Kita tidak terlibat Dalam berbagai Proyek Kebaikan Di masyarakat Apa sih yang mau kita Anggara Iya betul sekali Duit gak keluar Tenaga gak keluar Apa yang mau kita Tidak ada manfaatnya Apa yang mau kita Korban Jadi intinya adalah Karena kita Apa istilahnya Iman Percaya dengan agama kita Nah tentu saja Apa Kita harus berusaha Melaksanakan ajaran Jadi Jadi maksudnya itu adalah Allah akan menolong kita Dalam hati bahwa Dia Allah akan membuat Usaha kita Upaya kita Untuk melaksanakan Perintah agama ini Menjadi mudah dan lancar Nah Jadi kalau kita Komitmen dengan agama Allah ini Kita berusaha Menjalankan Itu kalau Kita punya Komitmen Punya Nenek yang kuat Insya Allah Allah juga akan Memudahkan Itu yang dimaksud Dengan Allah Menolong kita Dalam pengetian Kita akan Menimbulkan Apa istilah Ternah kita Komitmen kepada Agama Kebaikan Maka itu kemudian Kebaikan itu akan Nyata dalam hidup kita Sehingga kemudian Apa kita Semakin percaya Islah Menjalankan agama Teguh dalam hidup Gitu ya Dalam menjelidikan Kehidupan ini Kemudian Allah itu akan Meneguhkan Prinsip-prinsip kita Itulah yang dimaksud dengan Menolong Itu artinya Kita berusaha Ajaran-ajaran agama Yang dari Allah ini Kita wujudkan Dalam kehidupan Sebaliknya Kalau kita tidak Mau menolong Allah Misalnya Ini akan Ibaratnya begini Kalau mau menolong Allah Berarti kan kita akan Diberi kemudahan oleh Allah Sebaliknya Kalau kita menolak Tidak mau menolong Allah Dalam pengetian Kita malah Menolak kebenaran Tidak mau Mewujudkan kebaikan Dalam kehidupan Jari-jari Maka itu juga akan Mendapatkan Apa istilahnya Sesuatu yang Dalam hidup kita Misalnya Ini bisa diutamkan Langitan dari Ayat yang tadi Kalau tadi kan Intan surah Allah Yang sungguh Jika kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian Kauan-kauan Ini yang surat Muhammad ayat 7 Kita lakukan Ayat ke-8 dan 9 Allah Bila kita Sya'urlah Berajih Sebaliknya Kalau tadi kan Kita diintam Menolong Allah Ayat sebaliknya Artinya Ada pun mereka yang menolak Ingkar atau Kahir Maka Celakalah bagi mereka Dan Allah Akan menyesatkan Amal perbuatan mereka Hal itu demikian Karena mereka Benci kepada Ajaran yang diturunkan Allah Maka Dia buat Amal perbuatan mereka Itu musuh Dia Allah maksudnya Membuat amal perbuatan mereka Menjadi musuh Jadi Allah sudah Menolongkan Ajaran agama kepada kita Mana tugas kita itu adalah Bagaimana kita Komitmen Untuk Memujudkan Ajaran agama Dalam kekuan jaringan Itulah Wujud dari menolong Sebaliknya Orang yang Tidak mau Menerima Ajaqan Allah Itu untuk Menunaikan Kebaikan Atau menjalankan Ajaran agama Dia akan mendapatkan Kesulitan Dalam itu Nah Sekali lagi Menolong Allah itu Istilah Menolong Allah itu Secara segera Itu begini Jadi Ungkapan Tadi Menolong Allah itu Artinya Itu adalah Apa ya Ya Bisa Dikuat Rasional Atau logis Kira-kira Pertama Allah itu Sudah Menurunkan Ajaran Agama ini Kepada kita Lama manusia Sumpahnya Apa Coba deh Kalau Kamu misalnya Beragama ini Itu tujuannya Kenapa kita harus Komitmen Untuk menjalankan agama Untuk beribadanya Terus Berapa Peribadanya Untuk diri kita sendiri Biar apa Biar Biar Bahagia Iya Bikin-bikin Bikin-bikin Apa sih Iya Betul Kita beragama Buat Nah Berarti Allah Menuruh kita Mengikuti Petunjuknya Supaya Kita bahagia Jadi Buat kepentingan Kita Bukan Buat kepentingan Allah Berarti Kalau misalnya Kita merasa Bahagia Kita Itu ya Gagal ya Gak Gak Mbahagia Dengan kita Menganak Ajaran agama Islam Kan tujuannya Buat kita bahagia Nah Kalau kita Tidak Menjalankannya Kita Gak 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 Yang Kedua Otomatis Dengan Sendirinya Karena Allah Bikin Kita Bahagia Otomatis Allah Ingin Ajaran Agama Itu Dilansarkan Nah Kan Gitu Itu Yang ketiga Tapi Terserah Kita Terserah Kita Mau gak Nah Jadi Terserah Kita Apakah Kita Mau Ngerima Tidak Ajakan Allah Mau Bahagia Jadi Kalau Misalnya Kita Denger Hayal Solat Buat Apa Hayal Hayal Mari Kita Menuju Kepala Kita Tergantung Kita Kita Mau Ikuti Sereman Agama Solat Itu Kan Ajaran Gama Tapi Tidak Semua Orang Langsung Melaksanakannya Apa Ada Ada Nanti Ada Ada Menolak Itu Akan Membalik Pada Gini Kalau Kita Mau Menyerah Atau Diseruan Allah Insya Allah Kita Akan Menolong Tapi Lagi-lagi Itu Tergantung Mau Beriman Mau Solat Sifat Tidak Itu Tanggung Masing-masing Kira-kira Begitu Kenapa Saya bilang Begitu Allah Sendiri Yang Mengatakan Al-Kahfi Ayat 29 Katakanlah Kebenaran Itu Dari Tuhan Kali Maka Siapa Mau bergirman Silah Mau Kafir Tidak Bergirman Tidak Beragama Tidak Silah Allah Itu Sangat Demokratis Kegentai Allah Sudah Beri Petun Dibu Kepada Kita Dibu Ajaran Akhamu Ini Itu Bagian Kita Tapi Tidak Semua Manusia Langsung Menyebut Bahkan Ada Yang Menentang Orang Yang Menentang Tidak Mengingat Surah Allah Berarti Dia Tidak Mau Menolong Begitu Mbak Adel Nanti Kita Lanjutkan Oke Luar Biasa Ya Pengen Tema Kalian Dan Yang Mau Gabung Masih Tunggu Di 0 13 15 10 049 Jadi Tetap Satu Spokoy 98 Bahkan Ada Hadis Yang Menyatakan Jika Kalian Lupa Sesuatu Maka Bersolawat Lah Kepadaku Insya Allah Dengan Bersolawat Itu Kita Hatinya Akan Selalu Hidup Ini Dipahami Dalam Sebuah Hadis Perempamaan Orang Yang Berzikir Jadi Salawat Bagian Dari Zikir Jadi Perempuan Orang Yang Berzikir Dengan Orang Yang Tidak Berzikir Dapatkan Kecerahan Jiwa Dengan Ilmu Agama Dan Ahlak Mulia Berbagai Kajian Tentang Permasalahan Hidup Dan Masalah Keseharian Dari Sudut Pandang Islam Akan Anda Dapatkan Di Beranda Islami Setiap Hari Kamis Jam Setengah Lima Sore Hanya Di Mitra FM Purwokerto Mohasabah Cinta 104.9 Mitra FM Purwokerto All day All heat Islami Dari Tadu Jalan Miratanya Rukun Masa Purwokerto Mito Abis Di Segmen Kalian Beranda Islami Dengan Tema Hari Dua Dito Amah Jadi Lebih Baik Yang Mana Ditolok Apa Dua-duanya Harus Dilakukan Artinya Yang Pertama Supaya Kita Selalu Ditolok Menolok Menolok Peran Lain Dari Hadis Yang Sudah Kita Paca Tua Nali Intinya Dengan Kita Memberi Dalam Arti Luas Memberi Tenaga Memberi Faktu Ilmu Perhatian Kasih Sayang Bahkan Senuh Hal Sederhana Ganteng Jadi Jangan Menolong Sesuatu Yang Besar Tidak Ini Harus Menjadi Gaya Itu Menjadi Kebiasaan Jadi Kalau Dihat Itu Sampai Senyum Kepada Saudaramu Itu Sedekat Tabas Sungka Si Wajidi Akhi Kasotok Luar Biasa Kalau Kita Duit Tidak Tenaga Kau Sampai Seseorang Membuat Orang Lain Seneng Luar Biasa Jadi Sesungguhnya Tidak Perlu Menunggu Kita Menyawa Tidak Harus Menjadi Harkawan Dermawan Seperti Berbagi Terlibat Dalam Membantu Orang Lain Jangan Suka Diberisa Saja Mau Ditolong Lampok Kita Senengnya Tangannya Di bawah Jadi Tangan Di atas Itu Lebih 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 Jadi Kita Tentu Saja Tidak Bisa Juga Melepas Dari Pemberian Orang Lain Misalnya Kita Dalam Hidup Kita Tidak Dilarang Menerima Atau Diberi Orang Atau Diberi Siapapun Misalnya Kita Dalam Begini Misalnya Bekerja Kita Dari Gaji Kita Dapat Ono Dapat Gaji Dapat Kisah Seperti Tapi Jangan Lupa Setelah Kita Terima Kita Juga Harus Memberi Seperti Itu Supaya Lebih Gampang Ini Pelajaran Buat Kita Semua Memang Sulit Kadang Kita Itu Kalau Sudah Punya Sesuatu Untuk Dilepas Karena Harta Itu Kita Di Harta Kita Harus Berusaha Supaya Harta Itu Di Tangan Kita Supaya Lebih Ringan Ketika Pemberi Kira-kira Seperti Itu Jadi Kalau Sudah Kita Biasakan Budaya Budaya Memberi Itu Insya Allah Akan Baik Hasilnya Untuk Kehidupan Masyarakat Nah Itulah Yang dimaksud Supaya Kita Ditolong Allah Dengan Cara Menolong Orang Lain Nah Yang Terakhir Sesi Yang Kedua Tadi Adalah Kita Menolong Allah Bukan Hanya Menolong Manusia Menolong Allah Itu Petik Dengan Pemahaman Tadi Kita Berusaha Untuk Mewujudkan Ajaran Ajaran Allah Dalam Di Hidupan Diri Kita Termasuk Dalam Masyarakat Kita Jadi Antara Ditolong Allah Dan Menolong Allah Itu Saling Berkaya Nah Tadi Kita Sampaikan Juga Yang Zese Kedua Tentang Bagaimana Kita Menolong Allah Karena Tadinya Ajaran Allah Ini Kan Harus Di Wujud Sementara Ajaran Agama Ibadah Itu Sebenarnya Sudah Compatible Sudah Sesuai Dengan Karakter Alamin Natural Jadi Agama Ini Ditolong Untuk Dilakukan Atau Dilaksanakan Manusia Itu Sudah Sesuai Dengan Watak Manusia Maka Kita Menjelang Agama Itu Sebenarnya Bukan Sesuatu Yang Sangat Berat Karena Itu Wajar Ketentuan Ketentuan Allah Itu Bersifat Alami Sesuai Sesuai Dengan Fitrah Kita Yang Berlaku Buat Manusia Sehingga Kalau Kita Menjalankan Agama Termasuk Menolong Allah Itu Intinya Adalah Kita Mengikuti Garis Kewajaran Kemanusiaan Kita Fitrah Kita Maka Insya Allah Kalau Kita Beragama Dengan Sungguh Sungguh Itu Nanti Itu Dan Mantap Dalam Jiwa Kita Contoh Saya Ini sebagai penuntung Dari Sesuai Kita Ini Ada Sebuah Anekdok Ini Menurut Saya Bisa Menjadi Motivasi Sebuah Kita Ceritanya Ada Orang Tokoh Amerika Kulit Hitam Namanya Malcolm X Namanya Agak Ini Malcolm X Ini Ceritanya Seorang Alaf Berkulit Hitam Tokoh Lain Dia Dia Dengan Jujur Mengatakan Gini Jadi Setelah Memuluk Agama Islam Karena Islam Itu Suara Yang Benar Bahkan Kemarin Saya Baca Di Media Sosial Ada Seorang Mantan Pendeta Di Afrika Dengan Jamaah Untuk Perisakan Dan Luar Biasa Gara-garanya Kemudian Orang Ini Diundang Oleh Saud Menunakan Ibadah Luar Biasa Dari Afrika Mantan Pendeta Ceritanya Waktu Jadi Pendeta Dia Kaya Bermimpi Berkali-kali Bermimpi Dia Disuruh Oleh Allah Untuk Memakai Pakaian Putih Kemudian Kesimpulannya Saya Bermasuk Islam Karena Yang Biasa Pakai Ikan Alman Memakai Bagus Putih Orang Yang Haji Luar Biasa Itu Kan Dia Kembali Itu Panggilan Hati Jadi Kalau kita Beragama Memerli Solat Bagaimana Malcolm Dia Melakukan Solat Pertama Kali Yang Selama Solat Dia Memang Begini Sungguh Aneh Aku Rasakan Kesulitan Luar Biasa Untuk Menekuk Nuntutku Padahal Nekuk Nuntut Itu Adalah Bagian Dari Anantum Itu Bagaimana Bagaimana Kita Dari Biasanya Jadi Kalau kita Solat Itu Kan Lutuh Yang Ditegup Ini Bisa Dipenggung Coba Malah Digerang Rang Termasuk Kita Duduk Lutut Itu Kayak Dilatih Gitu Kan Duduk Sujud Luar Biasanya Jadi Persediaan Kita Itu Kayak Kalau Diri Sisi Dari Gerak Solat Itu Luar Biasa Itu Seolah Solat Sesuai Dengan Anantum Itu Gita Ada Gerakan Rukus Itu Persediaan Semua Luar Biasa Ini Seorang Malam Yang Gila Gitu Aku Rasakan Kesulitan Luar Biasa Menekuk Lutut Padahal Menekuk Lutut Itu Dalam Bagian Anantum Tunggu Kita Karena Dia Tidak Terbiasa Ya Mungkin Senang Saja Coba Kita Bayangkan Solat Itu Ada Usur Sengannya Bukan Baca Gerakan Luar Biasa Kata Maklum Kok Susah Karena Dia Tidak Biasa Coba Kalau Dia Terbiasa Dengan Menunaikan Solat Maka Itu Menjadi Sesuatu Yang Mudah Karena Dalam Solat Kita Diajari Bahwa Menekuk Lutut Di Hadapan Allah Islah Bagian Rancangan Anak Tunggu Kita Yang Jika Kita Ingkari Dalam Penelitian Kita Tidak Menekuk Lutut Kita Tidak Menggerak Berat Menggerak Sedih Kita Itu Akan Menjadi Masalah Bagi Siapa Itu Contoh Agama Sudah Dirancangan Untuk Kita Lakukan Untuk Sesuai Dengan Karakter Kita Dan Seterus Itu Untuk Kebahagiaan Itulah Cara Menolong Allah Dengan Komitmen Dengan Menjalankan Ajaran Ajaran Apalagi Persifat Sosial Apalagi Sosial Dengan Berkorban Dengan Membantu Orang Lain Itu Juga Akan Mengundang Pertolongan Allah Subhanahu Deminya Semoga Semoga Kita Sampai Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di Telah Berendai Selapi Kali Ini Dan Ketemu Di Minggu Depan Seti Jangan Mana Masih Ada Sampai Jangan 10 Malam Jadi Tetap Terus 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 Terus